Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala rasulillah mabad Para pemirsa Rasyad TV yang kami cintai karena Allah Kita kembali di kajian kita di serial kajian parenting Bijak mendidik anak dan kita sudah sampai di pembahasan Bijak mendidik anak ketika sudah dewasa atau balik Dan Alhamdulillah sudah bersama kita guru kita Ustaz Abu Salma Muhammad Afizullah Ta'ala Dan Alhamdulillah senang sekali di segmen kali ini Kita langsung memberikan kesempatan Atau menjadikan pertemuan ini menjadi sesi konsultasi dan tanya jawab Dan pertanyaannya mudah-mudahan seputar Yang kita fokuskan seputar tadi Bijak mendidik anak ketika anak sudah dewasa atau balik Kita persilakan tentunya Untuk para pemirsa Rasyad TV Dimanapun Anda berada yang mau bergabung bersama kita Di sesi konsultasi dan tanya jawab Serial parenting hari ini Bisa melalui line interaktif kita Seperti biasa di nomor 0822-8888-6630 Atau bisa juga melalui pesan Whatsapp dan SMS Atau juga bisa komentar di kolom komentar Platform media sosial kita yang melakukan live streaming Silahkan Baik kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk di Whatsappnya Rasyad TV Bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga Ustadz beserta keluarga tim Rasyad TV Dan seluruh kaum muslimin Dimanapun berada selalu dalam keberkahan Amin Afwan izin bertanya Ustadz Anak-anak usia 10 tahun Ananda selalu bertanya Kapan aku balik bunda Kok aku belum mimpi basah juga Ananda belikan buku menanti masa balik Dan aku sudah balik Untuk membaca buku aku sudah balik Atau menanti masa balik tadi Kapan waktu yang tepat ya Ustadz Syukran jazakumullah khairan Wabarakatuh fikum Silahkan Bismillah alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa manuala amma ba'du Jadi yang perlu kita pahami bersama Dan ini juga sudah pernah kita bahas ya Di pertemuan-pertemuan kita yang lalu ya Mendidik anak usia Hazawar 10 tahun ke atas Bahwa Sejatinya di usia 10 tahun ini Untuk anak-anak putri Ya itu Sebagian dari mereka sudah Mengalami balik Atau pubertas Dan memang biasanya Anak laki-laki itu Lebih belakangan ya Daripada anak Perempuan Nah Sebenarnya untuk mengajarkan Tentang Usia balik Atau tanda balik Itu sebenarnya Tidak perlu menunggu Sampai di usia 10 tahun Ya Karena Dari semenjak mereka masih usia dini pun Ya Sebenarnya mereka juga sudah mengamati Dirinya dengan Orang dewasa itu Tidak sama Berbeda gitu loh Jadi artinya Ketika kita menunjukkan Perhatian-perhatian Ya ke anak-anak kita Dari usia dini Kita sebenarnya sudah Secara tidak langsung Mendidik mereka Tentang Apa sih peran dan tanggung jawabnya Orang yang sudah dewasa Ya Terutama orang tuanya Nah kemudian di usia 7 tahun Ya Dimana usia ini Adalah usia Rasulullah S.A.W. Sudah Menta'i ini Menyebutkan usia spesifik Kita sebagai orang tua Memerintahkan mereka Untuk sholat Ketika kita bicara tentang sholat Itu bukan cuma sekedar Perintah sholat Tapi juga kita Mengajarkan tentang sholat Ya Hakikat dari sholat Menumbuhkan cintanya Kepada sholat Termasuk segala hal Yang dapat menyebabkan Sholatnya itu sah Sholatnya itu Sempurna Ya Di antaranya Sholat tidak sah Apabila tidak menutupi awrat Nah berarti Kita sudah mengajarkan Batasan-batasan awrat Dan sudah kita biasakan mereka Untuk menutupin Untuk menutup awrat mereka Ya Dan kemudian juga Sholat tidak sah Masa saya Sholat tidak sah Apabila tidak Tidak bersuci Atau wudu Nah Kemudian kita ajarkan Ya Bahwasannya Untuk bersuci itu Ada dua macam Ada dua macam Hadath Ya Hadath kecil Itu bisa hilang dengan Berwudu Dan hadath besar Itu bisa hilang dengan Kita mandi janabat Nah kita terangkan tentang Mandi janabat Ketika kita menerangkan Tentang mandi janabat Berarti kita juga menerangkan Ya Tentang konsep Usia balik Ya Dan sebenarnya Untuk menjelaskan tentang Konsep usia balik Ke anak-anak Kita yang sudah Tujuh tahun Apalagi sepuluh tahun Itu sebenarnya Tidaklah Sulit sebenarnya Karena mereka Dengan sendirinya Ya 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 Tentunya Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala Mereka akan Memahami Ya Apa yang terjadi Pada tubuh mereka Artinya mereka berusaha Untuk Untuk ngertiin Tentang tubuh mereka Gitu loh Karena sudah mulai Tampak adanya Tanda-tanda perubahan Ya Nah kita sebagai orang tua Kita hanya mengarahkan Kita jelaskan tentang Apa saja sih Tanda-tanda Ketika seseorang Sudah dikatakan puber Atau sudah dikatakan balik Ya Nah kita sebagai orang tua Kita mendampingi Kalau nanya Umi aku kok masih belum mimpi basah Ya Kita jelaskan bahwasannya Yang namanya Masuknya usia puber itu Adalah sesuatu hal yang Tiap anak berbeda-beda Sesuai dengan kehendak Allah Ya Dan juga tidak mesti Tanda balik itu Ya Selalu dengan Ihtilam Selalu dengan mimpi basah Meskipun umumnya Anak laki-laki Dengan mimpi basah Tapi tidak selalu Nah Bisa jadi Kita Kita ajarkan ya Itu dengan Apa namanya Mulai tumbuh Tanda-tanda Seksual Baik primer Ataupun sekunder Ya misalnya mulai Muncul Rambut-rambut Ya Di area selangkangan Ya Ataupun di ketiak Dan Seterusnya Juga Laki-laki juga Mulai Berubah suaranya Ini sudah kita bahas ya Di pertemuan-pertemuan kita Yang Lalu Nah Bisa melalui kolom komentar Di Platform media sosial kita Yang melakukan live streaming Silahkan Jika sudah ada yang masuk Melalui lain telpon Baik kita Beralih ke pesan Whatsapp yang sudah masuk Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Umur berapa Anak-anak Dipaparkan Informasi Mengenai Sex Education Karena Anak kami Sudah bertanya-tanya Mengarah ke sana Ustaz Umur anak kami 11 tahun Silahkan Ustaz Nah Yang perlu kita pahami Bersama Bahwa Tarbiya itu Al-Jinsiya Pendidikan seksualitas Itu bagian dari Konsep Pendidikan agama Kita Islam Tapi Perlu dipahami Berbeda Antara pendidikan Seksualitas Dengan pendidikan Seks Gak sama Yang kita maksud Dengan pendidikan Seksualitas Adalah kita mendidik Anak kita Sesuai dengan Seksualitasnya Sesuai dengan Gendernya Mulai dari Semenjak dia dilahirkan Allah sudah menentukan Seksualitas Atau gendernya Laki atau perempuan Ya Sehingga kita Harus mendidik Mereka sesuai Dengan gendernya Ya Karena Kaidahnya Sebagaimana Di dalam surat Al-Imran Apa Anak laki-laki Gak sama dengan Anak perempuan Ya Nah Anak laki-laki Berbeda dengan Anak perempuan Karena Rasulullah S.A.W. Itu ketika Mengejarkan Agar Para orang tua Memberikan nama Maka Di antaranya Ya harus sesuai Dengan gendernya Ya Dan Kemudian juga Rasulullah S.A.W. Menerangkan Tentang Hal-hal yang Berbeda Misalnya Dalam bab Akikoh Ya Anak laki-laki Itu Diakikohkan Dengan dua ekor kambing Anak perempuan Cukup satu ekor kambing Ya Dan ini Terus Ya Artinya Ada Perbedaan Nah ini yang dimaksud Dengan pendidikan Seksualitas Jadi Kita harus Membedakan Ya Karena mereka Punya Penguja peran Yang berbeda-beda Sesuai dengan Seksualitas Atau Gendernya Ya Nah Kemudian Kapan sih Anak-anak itu Diajarkan Tentang Masalah Pendidikan Seks Ya Jadi yang Perlu kita Pahami bersama Ya Pendidikan Seks Ya Apabila Dimaksudkan Itu adalah Pendidikan Seks Seperti Yang dilakukan Oleh negara-negara Barat Ya Yang diadopsi oleh Sebagian negeri Komuslimin Itu dengan Apa namanya Dengan bimbingan Kepada Anak-anak remaja Agar bisa melakukan Hubungan seks Yang aman Maka ini semua Adalah bagian Dari perusakan Anak-anak muda Ini adalah Ya Cara-cara Yang merusak Mereka Karena Diajarkan Bagaimana Berzina Dengan Cara yang aman Padahal Pendidikan Seks Di dalam Agama kita Adalah Kita mendidik Mereka Agar mereka Memahami Tentang diri Mereka Dan Memahami Tentang Ya Gender Mereka Dan Mereka Bisa Menjalankan Peran Dan fungsi Mereka Sesuai dengan Gender Mereka Dan Mereka Bisa Melindungi Dari Mereka Mereka Bisa Melindungi Diri Mereka Sendiri Itu Melindungi Dari Kejahatan Ataupun Penyimpangan Seksual Jadi Mendidik Mereka Sebenarnya Sesuai dengan Seksualitas Itu Mulai Dari Bayi Tapi Kalau Kita Ingin Menjelaskan Kepada Mereka Misalnya Anak Sudah Mulai Bertanya Misalnya Anak Kita Usia 4 5 Tahun Umi Aku Berasal Dari Mana Mereka Maka Kita Harus Jelaskan Gak Boleh Kita Ngarang Kita Anggap Masih Kecil Kemudian Kita Jawabnya Ngawur Gak Boleh Kita Harus Jelaskan Kak Muna Adalah Diciptakan Allah Allah Ciptakan Kamu Menalui Pernikahan Adi Sama Umi Lalu Kemudian Allah Jadikan Kamu Bertumbuh Dan Berkembang Di Perutnya Umi Di Rahimnya Umi Selama 9 Bulan Kemudian Umi Yang Melahirkan Kamu Kalau Dia Bertanya Umi Aku Kok Bisa Ada Di Perutnya Umi Itu Gimana Kita Jelaskan Secara Global Kalau Mereka Masih Anak Anak Misalnya Kita Katakan Karena Abi Sama Umi Menikah Jadi Karena Abi Sama Umi Menikah Baru Kemudian Di Usia Setelahnya Misalnya Di Usia 7 Tahun Mereka Sudah Mulai Bernalar Dengan Bagus Maka Kita Jelaskan Lagi Lebih Detail Lagi Coba Sekalian Mengajarkan Mereka Tentang Anggota Tubuh Itu Juga Penting Dari Kecil Kita Sudah Mengajarkan Mereka Anggota Tubuh Bahkan Mulai Dari Bayi Meskipun Mereka Belum Ngomong Kita Orang Tuanya Nanya Misalnya Mata Mana Mata Dia Akan Menunjuk Artinya Dia Sudah Belajar Anggota Tubuh Tangan Mana Tangan Dia Akan Menggerakkan Tangannya Alis Mana Kemudian Di usia-usia Setelahnya Dia Bisa Menyebutkan Anggota Tubuhnya Sendiri Kaki Tangan Mulut Mata Termasuk Kita Ajarkan Juga Organ-organ Private Dia Organ-organ Kemaluannya Dia Jadi Kita Ajarkan Namanya Fungsinya Dan Kita Ajarkan Ini Sesuatu Yang Harus Ditutupi Kita Tumbuhkan Rasa Malu Kalau Misalnya Dia Keluar Tidak Pake Baju Tidak Pake Celana Kita Tumpuhkan Kita Katakan Malu Nanti Dilihat Orang Jadi Dia Tau Itu Adalah Anggota Tubuh Dia Yang Harus Ditutupi Yang Berharga Kemudian Beranjak Sampai Usia Berikutnya Di usia 7 Tahun 7 Tahun Ke Atas Ini Kita Sudah Mulai Lebih Detail Menerangkan Batasan Awrat Kita Terangkan Awrat Wanita Itu Seluruh Anggota Tubuhnya Kecuali Wajah Dan Pelapak Tangan Awrat Laki-laki Itu Dari Pusar Sampai Lutut Kenapa Allah Ciptakan Laki-laki Dan Wanita Itu Berbeda Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Adalah Rob kita Yang maha Mengetahui Tentang Makhluknya Allah Lebih Tahu Tentang Kita Allah Memang Ciptakan Kita Laki-laki Dan Wanita Seperti Kamu Lihat Abi Berbeda Dengan Umi Ya Abi Punya Tanggung Jawab Abi Harus Bekerja Ya Terus Kemudian Dari Sisi Fisik Laki-laki Itu Biasa Lebih Kuat Sementara Wanita Itu Lebih Apa Namanya Lebih Lemah Lembut Bukan Artinya Laki-laki Tidak Lemah Lembut Cuman Wanita Memang Allah Ciptakan Itu Lebih Halus Nah Kemudian Di usia 10 tahun Baru Kemudian Kita Lebih Detail Lagi Kita Jelaskan Bahwa Aurat Wajib Ditutup Dan Kita Sudah Mulai Memasukkan Ancaman Ancaman Yaitu Bagi Mereka Yang Membuka Aurat Kita Sudah Mulai Jelaskan Ancaman Ancaman Dari Allah Kemudian Kita Jelaskan Bahwasanya Ada Ancaman Ancaman Apabila Mereka Mereka Yang Melakukan Perbuatan Perbuatan Yang Dilarang Allah Seperti Misalnya Berduaan Dengan Dengan Non-mahrum Berarti Kita Sudah Jelaskan Tentang Konsep Mahrum Kemudian Juga Berpegangan Sama Selain Mahrum Kemudian Juga Jelaskan Tentang Hukum Pacaran Lalu Kemudian Jelaskan Juga Tentang Bahayanya Zina Nah Sembari Kita Mendidik Mereka Karena Di usia Ini Tentunya Secara Pertumbuhan Bukan Hanya Secara Biologis Tapi Secara Psikologis Itu Mereka Sudah Berbeda Pola Pikirnya Sudah Berbeda Karena Itu Kita Sebagai Orang Tua Berusaha Untuk Bersikap Bijak Jangan Kita Samakan Pendekatannya Ketika Kita Bicara Dengan Anak-anak Kita Di usia Mereka Masih Tiga Tahun Tujuh Tahun Sebelas Tahun Lima Tahun Itu Tentunya Berbeda Jangan Disamakan Di usia Di atas Empat Tahun Pendekatan Kita Hendaknya Kita Lebih Mendewasakan Mereka Kita Nanggep Mereka Sahabat Mereka Sudah Mukallaf Dan Kita Sudah Mulai Jelaskan Tentang Hal-hal Yang berkaitan Dengan Pernikahan Tentang Bahayanya Pergaulan Bebas Apalagi Pacaran Lalu Kemudian Kita Jelaskan Tentang Tentang Khusususnya Untuk Anak-anak Wanita Supaya Berhati-hati Mulai Dari Bergaul Mulai Dari Cara Berpakaian Mulai Dari Akhlak Tentang Bersikap Khususnya Tentang Malu Dan Kemudian Kita Terangkan Tentang Kemuliaan Wanita Itu Adalah Bukan Pada Kecantikannya Tapi Pada Rasa Malunya Pada Hayat Dan Pada Ifah Dan Pada Izah Itu Sudah Kita Ajarkan Kepada Mereka Dan Kemudian Kalau mereka Sudah Mulai Muncul Ketertarikan Kepada Lawan Jenis Kita Sebagai Orang Tua Harus Bijak Wise Ketertarikan Kepada Lawan Jenis Itu Tidak Berdosa Karena Itu Sesuatu Hal Yang Gak Bisa Dikendalikan Apa Yang bisa Kita Lakukan Kita Melakukan Pendekatan Yang Baik Kita Ajarkan Apa Kepada Mereka Kita Ngobrol Misalnya Dia Menunjukkan Ketertarikan Kepada Lawan Jenis Makanya Ini Penting Kita Bersahabat Dengan Anak-anak Kita Karena Kalau Kita Attachment Kita Kurang Baik Maka Mereka Akan Cenderung Mencari Orang-orang Lain Ketika Mereka Ada Masalah Mereka Akan Curhat Dengan Orang Lain Dan Mereka Akan Kesulitan Terbuka Dengan Orang-tua Mereka Akhirnya Orang-tua Alih-alih Mendapatkan Informasi Berkenan Dengan Anaknya Yang Ada Adalah Anak Malah Semakin Menjauh Dari Orang-tuanya Sehingga Kita Tidak Tentang Apa Yang Dialami Oleh Anak Kita Karena Kita Harus Berusaha Untuk Melakukan Pendekatan Kepada Anak Kita Bersahabat Dengan Mereka Mendengarkan Curhatan Mereka Kalau Mereka Mau Curhat Itu Masya Allah Bagus Ini Memang Membutuhkan Skill Keterampilan Seni Untuk Bisa Mendekati Anak-anak Terutama Di Usia ABG Agar Mereka Merasa Nyaman Ketika Curhat dengan Kita Daripada Mereka Curhat Dengan Orang Lain Yang Kita Tidak Tahu Bisa Jadi Malah Membahayakan Mereka Jadi Intinya Kita Validasi Dulu Perasaannya Dia Ketika Dia Punya Ketertarikan Kepada Lawan Jenis Karena Kita Juga Pernah Menjadi Anak Remaja Jadi Kita Validasi Jangan Langsung Tiba-tiba Anak Kita Tertarik Kepada Lawan Jenis Kita Langsung Kamu Ingat Gak Boleh Kamu Pacaran Awas Kamu Pacaran Ini Pendekatan Pendekatan Yang Kurang Bijak Karena Anak Anak Ini Mereka Butuh Untuk Diarahkan Seharusnya Kita Mendekat Kepada Mereka Kita Validasi Perasaan Mereka Kemudian Kita Ajak Mereka Berpikir Dan Kita Melakukan Pendekatan Dengan Cara Kita Sharing Yang Paling Mudah Kita Perhatikan Adalah Penampilan Fisiknya Tapi Nah Itu Biasanya Penampilan Fisik itu Itu Cuman Sementara Jadi Ketika Kamu Kenal Dia Kamu Tau Bagaimana Sifatnya Buruk Sikapnya Buruk Dan Sebagainya Hilang Semua Itu Nah Sementara Ada Orang Yang Fisiknya Biasa Biasa Tapi Dia Orang Yang Baik Orang Yang Gini Nah Jadi Kita Ajarkan Ya Terus Kemudian Kita Terus Bimbing Dia Kita Terangkan Kamu Itu Adalah Orang Yang Berharga Yang Bernilai Jangan Sampai Ya Nak Kamu Ya Gara Gara Kamu Tertarik Sama Lawan Jenis Kamu Akhirnya Malah Menyesal Salahgunakan Kamu malah Dibujuk rayu Dan seterusnya Kamu malah Digombal Gombalin Mereka Dan Kita Boleh Terangkan Banyak Sekali Orang Orang Jahat Di Luar Sana Ya Laki-laki Yang Yang Buaya Dan Serigala Itu Banyak Kalau Kita Misalnya Dalam Hal Bergaulnya Anak Kita Atau Persahabatan Kita Juga Harus Membimbing Mereka Agar Selektif Jangankan Mereka Kita Sebagai Orang Selektif Untuk Mencari Sahabat Maka Demikian Pula Ketika Mereka Ingin Meletakkan Hati Dalam Tanda Kutip Maka Juga Harus Berhati-hati Jadi Kita Ajarkan Mereka Agar Mencari Hati-hati Yang Terikat Dengan Allah Maka Cinta Dan Sayangmu Itu Akan Langgem Nah Itu Pun Juga Harus Dengan Cara Yang Syar'i Dan Kita Terangkan Dari Penjelasan Para Hukum Asal Menggunakan Kemaluan Haram Kecuali Dengan Satu Cara Pernikahan Lalu Kemudian Juga Kita Terus Dampingi Terus Bimbing Berfikir Jangan Sedikit Sedikit Kita Salahkan Kita Kritisi Langsung Kita Fonis Langsung Kita Ancam Dan Selanjutnya Itu Suatu Hal Yang Tidak Bijak Biasanya Alih-alih Mereka Menerima Nasihat Kita Yang Ada Khawatirnya Mereka Main Di Belakang Karena Kita Tidak Bisa Selalu Mengawasi Mereka Karena Itu Yang Paling Utama Dan Yang Paling Efektif Dan Paling Baik Adalah Kita Reconnecting Nah Itu Diantara Cara Kita Untuk Mengajarkan Mereka Berkaitan Dengan Hal-hal Yang Sifat Yang Sifatnya Adalah Seksualitas Bukan Sekedar Pendidikan Seks Tapi Seksualitas Kalau Berkaitan Dengan Masalah Pendidikan Seks Itu Ya Manusia Sudah Punya Syahwat Sebenarnya Artinya Tanpa Perlu Belajar Secara Detil Mereka Tahu Harus Melakukan Apa Tapi Memang Ada Adab-adab Yang Diajarkan Di Dalam Agama Kita Tapi Itu Nanti Adab-adab Tentang Seperti Ini Adalah Ketika Seseorang Sudah Menikah Atau Dia sudah Mau Menuju Ke Pernikahan Artinya Mengajarkan Mereka Tentang Hubungan Seks Itu Belakangan Itu Suatu Hal Yang Sebenarnya Tidak Begitu Penting Sebenarnya Ya Bukan Artinya Kita Meremehkan Bukan Tapi Mengajarkan Hal-hal Sepertinya Adalah Ketika Mereka Memang Sudah Ready Siap Maksudnya Untuk Untuk Menikah Yang Yang Paling Penting Adalah Kita Ajarkan Mereka Tentang Fitrah Mereka Kodrat Mereka Seksualitas Mereka Berharganya Mereka Tentang Ifah Tentang Kesucian Izzah Kehormatan Lalu Kemudian Juga Kita Ajarkan Mereka Tentang Bagaimana Cara Bermuamalat Dengan Lawan Jenis Kemudian Kita Terangkan Tentang Bahaya Pergaulan Bebas Dan Seterusnya Itu yang Lebih Penting Cuman Ironinya Sekarang Malah Anak-anak SMP SMA Sudah Diajarkan Tentang Bagaimana Melakukan Hubungan Seks Yang Aman Diterangkan Tentang Alat-alat Kontrasepsi Dan Semisalnya Itu semua Berangkat Dari Konsepnya Orang-orang Barat Yang Merupakan Bagian Dari Upaya Sebenarnya Sadar Nggak sadar Itu Upaya Dari Orang-orang Kafir Untuk Menghancurkan Keluarga Komuslimin Agar Mereka Hidup Hidup Tidak Di Dalam Balutan Syariat Baik Sad Jazakumullah Khairan Sad Dan Para Pengirsa Rosya TV Dimanapun Anda Berada Yang Mau Bergabung Bersama Kita Di Serial Parenting Kali Ini Di Sesi Konsultasi Dan Tanya Jawab Bisa Melalui Lain Interaktif Kita Di Nomor 0822 88 88 6630 Atau Bisa Juga Melalui Pesan Whatsapp Dan SMS Juga Bisa Komentar Di Kolom Komentar Platform Media Sosial Kita Yang Melakukan Live Streaming Silahkan Baik Kita Bacakan Pertanyaan Yang Sudah Masuk Ke Whatsapp Rosya TV Bismillah Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Izin Bertanya Ustaz Mohon Nasihatnya Dalam Memilih Pondok Pesantren Untuk Anak Tingkat SMP Apakah Khususus Tahvid Khususus Dinia Atau Pondok Yang Fokusnya 50 Banding 50 Yaitu Dinia Dan Umum Alhamdulillah Anaknya Manut Saja Ustaz Syukron Jazakum Allah Khairan Silahkan Nah Jadi Ketika Anda Ingin Memondokkan Anak Anda Pertama Kali Yang Perlu Anda Perhatikan Adalah Kondisi Anak Kondisi Sang Anak Kita Sebagai Orang Tua Itu Sebenarnya Dituntut Untuk Berusaha Mengenali Anak Mengenali Anak Itu Bukan Cuma Kita Kenal Seperti Kenal Biasa Kita Harus Tahu Sifat Buruknya Termasuk Sifat Baiknya Kemudian Kelebihannya Termasuk Kurangnya Kemudian Kebiasaan Kebiasaan Dia Kebiasaan Baik Dan Kebiasaan Buruk Termasuk Keterampilan Keterampilan Yang dia Miliki Termasuk Juga Bakat Bakat Dan Minat Yang Ada Pada Anak Kita Harus Kita Perhatikan Ya Harus Benar-benar Kita Kita Perhatikan Dan Kita Berusaha Untuk Menggali Dan Mengetahuinya Nah Dari Situ Baru Kita Akan Akan Lebih Mudah Untuk Bisa Mengarahkan Anak Kita Ya Dan Memang Pondok Itu Macem-macem Pondok Itu Tentunya Satu Dengan Yang Lain Meskipun Sama-sama Pondok Tapi Berbeda-beda Kurikulumnya Beda Ya Metodenya Tentunya Juga Berbeda Cara Pendekatannya Berbeda Dalam Hal Ini Setelah Anda Lihat Apa Yang Paling Dibutuhkan Oleh Anak Anda Kemudian Setelah Itu Anda Berupaya Untuk Menjadikan Anak Anda Itu Senang Dengan Belajar Dan Mereka Sudah Ready Atau Siap Untuk Dipondokkan Jadi Bukan Cuma Sekedar Nurut Jadi Gini Loh Anak Nurut Itu Ada Tipikalnya Dia Nurut Karena Yang Pertama Dia Anak Yang Dididik Dari Sejak Kecilnya Itu Gak Pernah Diberikan Pilihan Oleh Orang Tuanya Akhirnya Dia Cuma Bisa Nurut Sama Orang Tuanya Ya Adalah Orang Tua Seperti Ini Anak Saya Nurut Masya Allah Karena Orang Tuanya Ketika Mendidik Itu Anak Ini Gak Pernah Diberikan Apa Namanya Semacam Ada Kebebasan Kebebasan Untuk Memilih Anak Anak Seperti Ini Biasanya Menyimpan Masalah Menyimpan Ya Karena Apa Karena Dia Anak Yang Cenderung Tidak Mengenali Dirinya Dan Cenderung Untuk Ya Susah Mandiri Karena Segala Sesuatunya Selalu Ditentukan Dan Dipilihkan Orang Tuanya Dan Orang Tua Banyak Yang Terkecoh Menganggap Anaknya Masya Allah Tapi Ketika Nanti Pada Suatu Saat Ada Kondisi Kondisi Tertentu Ini Masalah Yang Disimpan Oleh Si Anak Ini Secara Pesikis Dan Mental Itu Seperti Bola Salju Yang Menggelinding Terakumulasi Jadi Jadi Akan Ada Suatu Titik Dimana Akhirnya Si Anak Ini Dia Akan Mengeluarkan Itu Semua Dan Itu Meledak Seperti Bom Motto Jadi Bukan Suatu Hal Yang Bijak Anak Itu Dari Semenjak Kecil Selalu Kita Yang Menentukan Kita Yang Milihkan Sehingga Dia Akhirnya Tidak Tau Apa Yang Dia Suka Apa Yang Dia Inginkan Bagaimana Perasaan Dia Dia Sulit Untuk Bisa Mengungkapkan Itu Semua Dan Ini Musykilah Ini Problem Disadari Atau Tidak Disadari Oleh Orang Tua Disengaja Atau Tidak Disengajai Oleh Orang Tua Karena Itu Penting Bagi Kita Untuk Memberikan Kepada Anak-anak Kita Kesempatan Agar Mereka Mau Menyampaikan Keinginannya Kemauannya Agar Kita Tahu Di dalam Benak Anak Kita Perasaan Anak Kita Seperti Apa Itu Cara Kita Mengenali Mereka Biarkan Mereka Mengungkapkan Apa Yang Ada Di Dalam Dirinya Tanpa Perlu Kita Langsung Mengomentari Menfonis Apalagi Atau Sampai Memberikan Label Jangan Ini Ada Anak-anak Yang Seperti Ini Kemudian Ada Anak Tipikal Menurut Menurutin Orang Tuanya Karena Dia Respek Dengan Orang Tuanya Dia Menghargai Orang Tuanya Kenapa Karena Orang Tuanya Menghargai Dia Jadi Orang Tuanya Ketika Akan Memutuskan Sesuatu Untuk Dirinya Diajak Anaknya Ini Untuk Bermusyawarah Mengajak Anak Musyawarah Itu Berarti Menghargai Anak Mengakui Anak Anak Pun Juga Akan Menghargai Dirinya Dan Akan Menghargai Orang Tuanya Anak Pun Juga Akan Memiliki Kepercayaan Diri Dan Anak Juga Akan Memiliki Kemandirian Nah Ini Bagus Berarti Dia Ready Untuk Menghadapi Kesulitan Kesulitan Yang Akan Dia Hadapi Nanti Ketika Dia Berpisah Dengan Orang Tuanya Bedanya Tipikal Anak Yang Pertama Dengan Tipikal Anak Yang Kedua Anak Yang Pertama Ini Tidak Memiliki Resiliensi Biasanya Dia Rapuh Ada Masalah Sedikit Nanti Dia Akan Gampang Untuk Menjauh Untuk Menutup Diri Mudah Stress Depresi Ketemu Orang Tuanya Bakal Nangis Nangis Pengen Keluar Dari Pondok Seperti Itu Sementara Di Sisi Yang Lain Tipikal Anak Yang Satunya Dia Menjadi Anak Yang Kuat Anak Yang Tangguh Tentunya Dengan Izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Kita Perlu Lihat Anak Anda Itu Nurud Kepada Anda Ini Termasuk Tipikal Yang Mana Agar Kita Tidak Terkecoh Ada Sebagian Orang Tua Yang Nanggap Anak Saya Nurud Sama Saya Gini Anak Nurud Kepada Anda Itu Nurud Karena Dia Terpaksa Karena Dia Takut Karena Orang Tuanya Terlalu Strik Atau Dia Nurud Karena Memang Dia Menghargai Orang Tuanya Dia Benar-benar Menghormati Orang Tuanya Menyayangi Orang Tuanya Bukan Artinya Tipikal Anak Yang Tadi Tidak Sayang Dia Sayang Tapi Lebih Didominasi Dengan Perasaan Perasaan Lainnya Ini Perlu Kita Perhatikan Ya Nah Itu Kita Lihat Dari Tipikal Anak Itu Poin Yang Kedua Kemudian Poin Yang Ketiga Kita Juga Perlu Untuk Men Survei Mencari Tahu Tentang Pondok Gak Langsung Sekedar Kita Lihat Nama Ustadz Di Belakangnya Berarti Pondok Pasti Bagus Belum Tentu Maksudnya Belum Tentu Bagus Dan Cocok Untuk Anak Kita Karena Sebelum Menentukan Kita Perlu Untuk Mencari Informasi Selengkap Lengkapnya Datangi Pondoknya Survei Lihat Kondisinya Kemudian Ajak Bincang Bincang Mushrifnya Atau Pengampu Pondok Atau Penanggung jawab Pondok Kemudian Kalau Perlu Kita Cari Informasi Dari Orang Tua Di Sana Cari Informasi Sebanyak Banyaknya Sebelum Kita Kirimkan Anak Kita Ke Pondok Tersebut Kemudian Yang Keempat Jangan Terlalu Over Expectasi Dengan Suatu Lembaga Termasuk Pondok Pesantren Jangan Sekali-sekali Over Expectasi Karena Tidak Ada Yang Sempurna Hatta Pondok Pun Di Dalamnya Gak Mungkin Bisa Terbebas Dari Yang Namanya Keburukan Akan Ada Keburukan Keburukan Di Dalamnya Ya Akan Ada Karena Itu Jangan Terlalu Over Expectasi Pondok Juga Akan Ada Kekurangan Kekurangan Di Dalamnya Nah Oleh karena Itu Hendaknya Kita Melakukan Muamalat Kita Dengan Pondok Adalah Pondok Jangan Jadikan Sebagai Tempat Penitipan Anak Yang Kita Bayar Anak Saya Titipkan Tugas Inti Guru-gurunya Ustadz Untuk Memperbaiki Anak Aneh Atau Mendidik Anak Aneh Itu Tidak Benar Seperti Itu Yang Tepat Dan Benar Adalah Jadikan Mereka Sebagai Mitra Partner Anda Sahabat Anda Di Dalam Mendidik Anak Kita Karena Sejatinya Anak Itu Tanggung jawab Kita Sebagai Orang Tua Yang Berkewajiban Untuk Mendidik Mereka Adalah Kita Kita Yang Berkewajiban Allah Yang Berikan Amanat Tersebut Kepada Kita Gak Layak Bagi Kita Apabila Allah Mengamanatkan Sesuatu Kemudian Amanat Allah Kalau Sesama Manusia Jangan Etis Apalagi Terhadap Allah Rob Kita Tapi Kita Sadar Diri Kita Gak Bisa Memberikan Semuanya Kepada Anak Kita Banyak Kekurangannya Banyak Kelemahannya Karena Itu Kita Diizinkan Dan Diperbolehkan Untuk Apa Untuk Berta'awun Bekerjasama Nah Di antaranya Dengan Pondok Atau Sekolah Mereka Adalah Partner Kita Di Dalam Mendidih Anak Kita Karena Itu Jangan Ketika Memondokan Anak Berarti Kita Biarkan Mereka Begitu Saja Tetap Kita Harus Memantau Dan Memonitor Mereka Cari Informasi Tentang Anak Kita Ke Gurunya Kemusyirif Bagaimana Perkembangannya Sembari Kita Tetap Terus Melakukan Hubungan Yang Baik Dengan Sembari Kita Terus Menjaga Hubungan Kita Dengan Anak Kita Ketika Lagi Liburan Kita Kunjungi Atau Kita Jemput Dia Kemudian Kita Tetap Terus Membersamai Dan Mendampingi Anak Anak Kita Terus Kemudian Yang Terakhir Adalah Kalau Ditanyakan Mana Yang Lebih Baik Apakah Tahvid Yang Utama Ataukah Yang Tadi Dikatakan 50-50 Ataukah Yang Pure Dinia Maka Ini Semua Adalah Dikembalikan Kepada Kita Sebagai Orang Tua Kita Punya Harapan Keinginan Dan Harus Disesuaikan Juga Dengan Kondisi Anak Kita Apa Yang Anda Harapkan Dan Anda Inginkan Dari Anak Anda Tapi Bukan Segedar Harapan Kita Bukan Tapi Juga Harus Melihat Kondisi Anak Kita Jadi Kita Ajak Dia Diskusi Ada Pondok A Pondok B Pondok C Pondok A Begini Pondok B C Begini Kita Tanya Dia Supaya Dia Punya Pandangan Ya Udah Aku Nonton Sera Umi Aja Misalnya Seperti Itu Nah Kalau Misalnya Anak Bilang Nonton Sera Umi Kita Tetap Berupaya Minta Pendapat Dia Nah Kalau Umi Kepingin Mendengar Dulu Dari Kamu Kamu Kepinginnya Yang Bagaimana Atau Kalau Perlu Kita Ajak Anak Kita Survei Lihat Nah Kemudian Setelah Itu Baru Kita Tentukan Ya Tentunya Setelah Kita Bermusyawarah Dengan Anak Kita Itu Jauh Lebih Bagus Jauh Lebih Baik Daripada Kita Sekedar Menentukan Oh Ini Saja Jangan Jangan Cuman Dari Sisi Kita Kita Juga Mengajak Serta Anak Kita Apalagi Dia Sudah SMP Ajak Dia Diskusi Ajak Dia Di Dalam Musyawarah Ajak Dia Di Dalam Memutuskan Itu Penting Karena Ini Berkaitan Dengan Hidupnya Dia Bukan Hidup Kita Berkaitan Dengan Waktunya Dia Bukan Waktu Kita Karena Itu Kita Libatkan Dia Karena Berkaitan Dengan Dirinya Sendiri Wallah Alam Soab Baik Stad Dan Para Pemirsa Rosya TV Kita Persilahkan Kembali Atau Beri Kesempatan Untuk Anda Dimanapun Anda Berada Yang Mau Bergabung Di Sesi Konsultasi Dan Bukan Live Streaming Silahkan Kita Bacakan Kembali Yang Di Whatsapp Rosya TV Bismillah Afwan Izin Bertanya Ustaz Ana Punya Putri Yang Sudah Balik Ketika Berusia 10 Tahun Ana Sudah Mengajarkan Untuk Menutup Awrat Dengan Berhijab Secara Syari Tapi Ustaz Karena Waktu Balik Ini Sangat Mudah Bagi Ana Jadi Tidak Ada Persiapan Pakaian Syari Yang Cukup Ustaz Saya Tanyakan Bolehkah Anak Anak Itu Keluar Rumah Dengan Memakai Celana Ustaz Tapi Atasannya Tetap Panjang Sepaha Atau Lebih Dan Di Sekolahnya Pakaian Olahraganya Juga Menggunakan Celana Ustaz Mohon Penjelasannya Sekarang Anak Anak 11 Tahun Ustaz Barak Allah Silahkan Ustaz Anak Yang Sudah Balik Harus Mengenakan Pakaian Yang Syari Hijab Yang Syari Pakaian Yang Benar-benar Menutup Auratnya Sebagaimana Yang Disyariatkan Di dalam Agama Kita Tapi Memang Untuk Meminta Anak Kita Atau Mendidik Anak Kita Supaya Berhijab Itu Memang Butuh Waktu Butuh Proses Artinya Tidak Serta Merta Kita Paksa Karena Namanya Pendidikan Tidak Dengan Cara Paksaan Tentunya Meskipun Berhak Bagi Seorang Ayah Dia Apa Namanya Memaksa Putrinya Untuk Berhijab Tapi Biasanya Cara Paksaan Itu Cara Yang Tidak Efektif Sehingga Dia Dikhawatirkan Berhijab Hanya Sekedar Paksaan Tidak Berangkat Dari Hati Dan Dikhawatirkan Dia Akan Benci Dengan Hijab Kemudian Ketika Dia Semakin Beranjak Dewasa Dan Dia Akhirnya Tidak Tinggal Sama Orang Tuanya Dia Melepas Karena Itu Pendekatan Yang Paling Baik Adalah Pendekatan Kita Harus Menyentuh Dari Perkara Yang Paling Mendasa Yaitu Hatinya Agar Dia Mencintai Hijab Dan Dia Tahu Hijab Itu Adalah Salah Satu Bukti Perhatian Allah Kepada Hamba Hambanya Dari Wanita Hijab Itu Bukan Suatu Hal Yang Mengekang Tapi Itu Suatu Hal Yang Memproteksi Mereka Kita Harus Ajarkan Tentang Esensi Hijab Bagi Wanita Hijab Itu Adalah Kemuliaan Mereka Hijab Bukan Artinya Wanita Itu Tidak Boleh Mempercantik Diri Boleh Mempercantik Diri Boleh Merawat Diri Itu Dianjurkan Di dalam Agama Kita Tapi Kita Ajarkan Konsep Mematuk Diri Mempercantik Diri Itu Tidak Untuk Dipamerkan Kepada Orang-orang Yang Tidak Layak Melihatnya Ya Mematut Diri Untuk Dipertontonkan Kepada Orang-orang Lain Maka Itu Sejatinya Adalah Dia Menghinakan Dirinya Seakan-akan Keindahan Dirinya Itu Murah Sehingga Bisa Dipandang Oleh Setiap Orang Yang Namanya Keindahan Yang Sejati Adalah Keindahan Yang Terjaga Jadi Hanya Orang-orang Tertentu Saja Yang Bisa Melihat Dan Mendapatkan Keindahan Tersebut Makanya Jangankan Manusia Yang Istimewa Apabila Kita Lihat Barang Saja Barang Yang Mahal Itu Berbeda Dengan Barang Yang Murah Mulai Dari Packaging Mulai Dari Cara Naruk Anda Kalau Di Toko Ponsel Biasa Itu Yang Hanya Ditaruk Itu Yang Murah Murah Biasanya Tapi Yang Mahal Itu Dijaga Atau Kita Misalnya Di Pasar Di Toko Buah Atau Sayur Biasa Diletak Letakkan Begitu Saja Itu Buah Buah Biasa Sayur Sayur Biasa Yang Mahal Itu Direpping Ditaruh Di Dalam Kulkas Agar Seger Karena Mahal Nah Ini Buah Buahan Ini Sayur Ini Barang Barang Saja Itu Manusia Memperlakukan Seperti Itu Lantas Bagaimana Dengan Putrinya Yang Seharusnya Jauh Lebih Lagi Dan Tidak Bisa Dibandingkan Dengan Barang Barang Tadi Karena Wanita Itu Makhluk Yang Istimewa Allah Yang Mengistimewakan Jadi Harus Ditumbuhkan Kecintaan Dia Dengan Hijab Dia Harus Ditumbuhkan Wanita Itu Dia Harus Mencintai Dirinya Mencintai Diri Itu Bukan Artinya Narsis Bukan Artinya Apa Namanya Egois Mencintai Diri Itu Adalah Bagian Dari Mensyukuri Apa Yang Allah Berikan Karena Orang Orang Yang Mencintai Dirinya Dia Akan Menjaga Dirinya Memelihara Dirinya Memelihara Dari Keburukan Dari Kejeleka Dia Akan Menjaga Dirinya Agar Berada Di Dia Akan Memelihara Dirinya Agar Tidak Tertimpa Dengan Mador Bahaya Itu Hakikat Orang Yang Mencintai Diri Ada Orang Yang Narsis Yang Suka Selfie Dan Sebagainya Itu Bukan Mencintai Diri Itu Orang Yang Tertipu Dengan Diri Sejatinya Mereka Sedang Meredahkan Dan Menghinakan Dirinya Dan Ini Konsep Konsep Yang Harus Kita Tumbuhkan Kepada Anak Putri Kita Dari Semenjak Kecil Dan Sebenarnya Kalau Dia Sudah Balik Kita Tetap Upayakan Agar Dia Bisa Berhijab Syarai Taruhlah Ketika Dia Sekolah Misalnya Dia Sekolah Misalnya Maka Kewajiban Orang Tua Dia Harus Mengupayakan Ketika Anak Sudah 10 Tahun Sekolah Tidak Bercampur Laki Dan Wanita Tidak Bercampur Supaya Apa? Supaya Ketika Misalnya Ada Aktivitas Di Dalam Sekolahan Misalnya Berolahraga Dia Harus Memakai Celana Maka Memakai Celana Di Hadapan Wanita Wanita Muslimah Lainnya Itu Tidak Mengapa Ya Karena Sama-sama Wanita Muslimah Ya Di Tempat Yang Tertutup Tidak Dipandang Oleh Laki Laki Lain Tapi Kalau Dia Berada Di Sekolah Umum Kemudian Dia Harus Berinteraksi Dengan Laki Laki Lain Itu Dan Ini Berdosa Kalau Dia Sudah Balik Dia Sudah Menanggung Dosa Dan Orang Tuanya Juga Akan Diminta Pertanggung Jawaban Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Kemudian Berkaitan Dengan Hijab Syari Hijab Yang Sudah Dijelaskan Pakaian Lebar Kemudian Tidak Membentuk Tubuh Kemudian Juga Tidak Transparan Lalu Kemudian Juga Tidak Banyak Hiasan Hiasannya Sehingga Malah Dia Menjadi Objek Perhatian Dan Itu Adalah Di antara Hal-hal Yang Perlu Kita Perhatikan Ketika Kita Ingin Mengajarkan Kepada Mereka Tentang Masalah Pakaian Atau Hijab Wanita Tidak Mengapa Pake Celana Asalkan Celana Itu Pakaian Dalam Tetap Harus Ditutupi Dengan Dengan Jilbab Dia Dengan Jubah Dia Ya Ya Wallah Komentar Di Kolom Komentar Platform Media Sosial Kita Yang Melakukan Live Streaming Silahkan Baik Kita Bacakan Pertanyaan Yang Sudah Masuk Di Whatsapp Roshat TV Bismillah Assalamualaikum Warah Wabarakatuh Afwan Ustadz Saya Izin Bertanya Anak Saya Perempuan Berusia 7 Tahun Sekarang Kelas 1 SD Anak Agak Susah Dinasihatin Kalau Ada Yang Dia Mau Harusnya Diiyakan Terus Dan Saya Tidak Selalu Mengakomodir Keinginannya Itu Tapi Giliran Kita Minta Dia Untuk Belajar Atau Meroja'ah Subhanallah Langsung Menolak Dan Seketika Langsung Uring-uringan Dan Nangis Nggak Mau Kalau Misal Saya Tidak Mengiyakan Dia Pasti Marah-marah Dan Nangis Dengan Berkata Ibu Jahat Nyebelin Contohnya Dia Pengen Main Malam Selepas Maghrib Karena Disini Ada Beberapa Anak Yang Orang Tuanya Membiarkan Anaknya Main Setelah Maghrib Saya Coba Kasih Tahu Kalau Maghrib Itu Kita Harus Diam Di rumah Tidak Boleh Berkeliaran Main Di Luar Karena Banyak Setan Jangan Sampai Setan Nanti Mengganggu Kita Tapi Saya Perhatikan Dia Sama Sekali Tidak Mendengar Ibunya Ngomong Lalu Dia Ini Mudah Dipengaruhi Sama Temannya Kalau Temannya Ajakin Jajan Dia Pasti Mau Kalau Temannya Ngajakin Bernang Mau Aja Hal Apapun Yang Dibilang Sama Temannya Ini Pasti Diturutin Dari Beberapa Temannya Di Rumah Dia Ini Merasa Nyaman Dengan Satu Orang Temannya Jadi Apapun Yang Dibilang Sama Temannya Ini Dia Turutin Bagaimana Cara Menyikapi Anak Saya Supaya Mau Mendengarkan Kalau Orang Tuhannya Menasihatin Menanamkan Rasa Tanggung Jawab Bahwa Dia Sudah Sekolah Punya Kewajiban Untuk Belajar Dan Murojaah Dan Supaya Tidak Dipengaruhi Terus Sama Temannya Ini Saya Harus Bilang Apa Ya Ustadz Jadi Seharusnya Jangan Saya Harus Bilang Apa Karena Ya Sebagaimana Yang Telah Ditanyakan Oleh Penanya Tadi Ya Itu Hampir Perkataannya Enggak Didengarkan Oleh Anaknya Jadi Seharusnya Pendekatannya Jangan Saya Harus Bilang Apa Tapi Saya Harus Melakukan Apa Ini Kepada Anak Kita Itu Bukan Hanya Sekedar Menyampaikan Nah Jaman Sekalian Mulakan Allah Subhanahu Wa ta'ala Ya Memang Menghadapi Anak Itu Adalah Suatu Hal Yang Susah Susah Gampang Ya Banyak Susahnya Daripada Gampang Kecuali Yang Allah Memudahkan Dan Juga Membutuhkan Kesabaran Yang Sangat Ekstra Dan Kalau Kita Memang Gak Sabaran Dan Ini Memang Kebanyakan Penyakit Kita Sebagai Orang Tua Maka Kita Akan Cenderung Untuk Mengambil Langkah Langkah Yang Seringkali Malah Menjadi Bumerang Buat Diri Kita Dan Juga Kita Seringkali Mencari Shortcut Mencari Jalan Pintas Agar Yang Kita Inginkan Itu Bisa Segera Langsung Diterima Dan Direalisasikan Padahal Kita Tahu Konsepnya Yang Namanya Pendidikan Itu Gak Lepas Dari Hidayah Hidayah Itu Kan Ada Dua Macem Hidayah Tulbayan Wal Irsyad Dan Hidayah Taufiq Wal Ilham Wal Qabul Hidayah Yang Pertama Hidayah Bayan Wa Irsyad Hidayah Memberikan Penjelasan Bimbingan Wanus Dan Nasihat Itu Kita Miliki Kita Bisa Hanya Segedar Menyampaikan Hanya Segedar Mengarahkan Ada pun Hidayah Taufiq Wal Ilham Wal Qabul Hidayah Itu Yang Berupa Taufiq Orang Itu Mau Menerima Maka Itu Adalah Hak Prerogatifnya Allah Di Tangan Allah Yang Menjadikan Orang Itu Nerima Atau Enggak Nasihat Kita Allah Allah Yang Menggenggam Hatinya Tapi Yang Perlu Kita Pahami Hidayah Taufiq Itu Ada Sebab Ada Faktor Faktor Yang Ini Yang Harus Kita Pelajari Dan Ini Sesuai Dengan Sunnah Kaunia Allah Jadi Bukan Artinya Kita Cuma Menyampaikan Yang Sudah Berarti Kita Cuma Menyampaikan Diterima Alhamdulillah Gak Diterima Yaudah Bukan Cuma Sekedar Begitu Tapi Juga Sejauh Mana Upaya Kita Ikhtiar Kita Artinya Disitu Ada Ikhtiar Kemudian Ada Tawakal Kita Serahkan Kepada Allah Allah Melihat Sejauh Mana Ikhtiar Kita Dan Ikhtiar Itu Ada Yang Benar Ada Yang Benar Ada Yang Bijak Ada Yang Bijak Ada Orang Tua Dia Mendidik Anaknya Yang Satu Yang penting Aku Udah Ngajarin Sholat Dia Mau Sholat Enggak Sholat Ya udah Yang penting Aku Udah Nyampein Sama Ada Satu Orang Tua Dia Tetap Setiap Hari Dia Ajari Sholat Dia Ajak Sholat Dia Tetap Bersabar Menghadapi Anaknya Anaknya Nolak Tetap Dia Bersabar Dia Ajak Lagi Dia Tentunya Beda Antara Orang Tua Yang Satu Dengan Orang Tua Yang Satu Yang Namanya Mendidik Anak Itu Gak Bisa Kita Cuma Sekali Dua Kali Se Pekan Dua Pekan Sebulan Dua Bulan Kita Menyampaikan Dia Langsung Mau berubah Mau menerima Gak Bisa Itu Di tangan Allah Dan kita Sebagai orang tua Tugas kita Adalah Kita Berupaya Untuk Bisa Menghadirkan Dengan Ikhtiar Kita Agar Allah Memberikan Taufiknya Kepada Anak Kita Dan juga Termasuk Kepada Kita Dan Dalam Hal Ini Juga Kita Butuh Taufik Dari Allah Kita Butuh Hidayah Dari Allah Diantaranya Hidayah Taufik Bagaimana Allah Memberikan Taufik Kepada Kita Agar Kita Terus Bersabar Mendampingi Anak Kita Karena Kadang-kadang Ternyata Kita Sendiri Jauh Dari Taufik Allah Lantaran Apa Lantaran Kita Sendiri Yang Jauh Dari Atta Korob Ilallah Mendekat Diri Kepada Allah Mangganya Konsep Di dalam Memperbaiki Anak Adalah Yang pertama Kali Kita Harus Memperbaiki Diri Kita Dulu Itu Suatu Hal Yang Gak Bisa Ditinggalkan Itu Pondasi Kita Harus Memperbaiki Diri Kita Dulu Karena Anak Itu Cerminan Dari Orang Tuanya Taruh Ada Orang Tua Mengatakan Tapi Kita Gak Kaya Gitu Ini Anak Ini Memang Bandel Kita Gak Pernah Begini Ini Anak Ini Memang Begini Sadar Gak Sadar Ketika Ada Orang Tua Yang Melakukan Denial Seperti Ini Melakukan Pengingkaran Seperti Ini Itu Sudah Merupakan Wujud Bagaimana Orang Tua Mengingkari Dan Ini Juga Termanifestasikan Ke Anak Karena Apabila Ingin Berubah Maka Diawali Dengan Diri Kita Dan Kita Harus Mencari Tahu Akar Masalahnya Mengevaluasi Muhasaba Introspeksi Dan Kemudian Baru Kita Iktirof Mengakui Kesalahan Kita Karena Itu Langkah Awal Agar Kita Bisa Melakukan Perbaikan Kita Tahu Kesalahan Kita Dan Kita Akui Kemudian Baru Kita Melangkah Memperbaiki Sekarang Coba Coba Kita Berfikir Ini Anak Ya Khususnya Ini Bagi para Umahat Bagi para Ibu Anak Ini Bu Tumbuh Di rahim Anda Sembilan Bulan Dia Merasakan Detak Jantung Anda Dia Berbagi Makanan Dengan Anda Anda Itu Memiliki Hubungan Yang istimewa Dengan Anak Anda Tersebut Anda Berbagi Dengan Dirinya Dia Bisa Merasakan Kegelisahan Anda Kecermasan Anda Ketakutan Anda Termasuk Kebahagiaan Anda Dia Bisa Merasakan Ikatan Bonding Tersebut Sangat Kuat Antara Diri Anda Dengan Anak Anda Kemudian Ketika Dia Dilahirkan Itu Ikatan Anda Juga Kuat Dengan Dia Apalagi Ibu Ini Anak Dengan Berjalannya Waktu Intuisi Pada Ibu Semakin Kuat Ketika Dia Nangis Tanpa Perlu Berpanjang Panjang Dia Tahu Anaknya Kepanasan Anaknya Lagi Laper Anaknya Lagi Enggak Enak Anak Anak Belum Bisa Ngomong Bahasanya Semua Dengan Tangisan Tapi Ibu Punya Bonding Yang Kuat Bahasa Komunikasinya Itu Bukan Bahasa Komunikasi Verbal Tapi Bahasa Komunikasi Hati Tapi Kenapa Seiring Dengan Berjalannya Waktu Attachment Bonding Ini Semakin Lama Semakin Memudar Semakin Mau Lepas Ternyata Selidik Punya Selidik Itu Enggak Lepas Dari Dua Problem Dua Masalah Utama Koneksi Dan Komunikasi Koneksi Kita Yang Gak Baik Komunikasi Kita Juga Jelek Komunikasi Kita Jelek Semakin Menyebabkan Koneksi Tidak Baik Itu Penyakit Ternyata Ya Dan Ini Problem Yang Jama Terjadi Kita Hadapi Sebagai Orang Tua Tapi Kita Seringkali Melakukan Pendekatan Kita Seringkali Melakukan Apa Namanya Upaya Upaya Itu Yang Kurang Tepat Kita Hanya Fokus Kepada Anak Yang Kita Lihat Itu Cuman Anak Kenapa Anak Saya Kok Begini Kenapa Anak Saya Begitu Kita Lupa Ini Ketika Kita Menunjuk Anak Kita Jari Telunjuk Kita Menghadap Kedia Tiga Jari Ini Menghadap Kepada Kita Dan Karena Itu Andanya Kita Menjadi Orang Tua Yang Mau Berbesar Hati Karena Ini Amanat Allah Berbesar Hati Ketika Kita Melihat Ada Yang Keliru Dari Anak Kita Jangan Cuman Fokus Melihat Anak Kita Yang Salah Kita Harus Mau Berbesar Hati Mengakui Berarti Saya Kurang Ini Kurang Itu Kebanyakan Saya Kurang Sabar Saya Kurang Ilmu Saya Selalu Tergesa Gesa Saya Selalu Instant Pengen Cepet Cepetan Saya Kurang Baik Ketika Ngomong Saya Kurang Berempati Dengan Anak Saya Dan Masih Banyak Lagi Kesalahan Yang Kita Lakukan Sengaja Enggak Sengaja Sadar Enggak Sadar Ternyata Itu Menjadi Penyebab Anak Kita Demikian Coba Ibu Ibu Sekalian Dan Bapak Bapak Tadi Dikatakan Anaknya Lebih Percaya Sama Temannya Yang Kurang Lebih Usianya Sebaya Dan Anak Ini Jadi Merasa Kurang Percaya Sama Ibunya Berarti Ada Trust Issue Disitu Ada Isu Kepercayaan Ini Anak Ini Merasa Enggak Percaya Sama Ibunya Merasa Kurang Nyaman Sama Ibunya Berarti Apa Berarti Ada Masalah Tadi Kekurang Percayaan Kenapa Anak Ini Kurang Percaya Sama Anak Itu Enggak Lepas Dari Diri Kita Mungkin Kita Sendiri Sebagai Orang Tua Kurang Percaya Dengan Anak Kita Sehingga Menimbulkan Dia Juga Enggak Kurang Percaya Dengan Diri Kita Makanya Di Dalam Lakukan Upaya Upaya Kita Untuk Memperbaiki Anak Kita Awali Dari Diri Kita Islah Itu Diawali Dari Diri Kita Mulai Dari Diri Kita Dan Supaya Kita Lebih Mampu Lagi Maka Kemampuan Itu Tidaklah Kita Peroleh Kecuali Dengan Pertolongan Allah Sehingga Kita Harus Juga Reconnecting Dengan Allah Memperbaiki Koneksi Kita Dengan Allah Ya Karena Siapa Yang Memperbaiki Hubungannya Dengan Allah Allah Akan Bantu Dia Untuk Memperbaiki Hubungannya Dengan Selainnya Apalagi Anak Anak Nah Jadi Nasihat Saya Bagi Kita Semua Khusususnya Bagi Penanya Ya Yang Pertama Bu Seringkali Problem Kita Di dalam Segala Hal Baik Itu Dalam Hal Ibadah Persahabatan Atau Muamalah Atau Yang Semisalnya Itu Ya Kembali Kepada Dua Hal Bisa 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 Jadi Kita Kurang Ikhlas Dan Bisa Jadi Kita Kurang Ilmu Kita Caranya Tidak Benar Dan Tidak Bijak Karena Itu Yang Pertama Saya Coba Perhatikan Telisik Diri Kita Hati Kita Anak Kita Ini Amanat Dari Allah Ketika Kita Mendidik Dia Berarti Kita Ini Sedang Mengajak Dia Ke Jalan Allah Siapa Yang Lebih Baik Perkataannya Daripada Orang Yang Mengajak Ke Jalan Allah Dan Beramal Soleh Da'wah Itu Termasuk Bagian Dari Ibadah Ibadah Tidak Diterima Apabila Kita Tidak Ikhlas Karena Itu Telisik Sudah Ikhlaskah Kita Sekarang Di Dalam Didik Anak Kita Kemudian Yang Kedua Ya Benar Enggak Si Cara Kita Selama Ini Soap Enggak Si Ya Udah Benar Enggak Atau Jangan Jangan Kita Kurang Benar Enggak Bijak Di Dalam Melakukan Pendekatan Kita Tidak Mengikuti Cara Cara Yang Sudah Dituntunkan Di Dalam Agama Kita Di Dalam Syariat Kita Dicontohkan oleh Rasulullah Dicontohkan oleh Para Sahabat Sehingga Kita Butuh Untuk Terus Belajar Agar Kita Selalu Bisa Menyesuaikan Diri Kita Dengan Syariat Dan Itu Memang Butuh Waktu Butuh Proses Artinya Kita Tetap Belajar Mendidik Itu Butuh Ilmu Kemudian Yang ketiga Ya Praktekkan Ilmu Kita Kita Yang Terdepan Di dalam Melaksanakan Apa Yang Kita Perintahkan Dan Menjauhi Apa Yang Kita Larang Karena Dengan Mengamalkan Apa Yang Kita Pelajari Kita Akan Menjadi Kudwah Dan Uswah Teladan Teladan Itu Jauh Lebih Efektif Daripada Sekedar Memberikan Nasihat Makanya Kaidah Di dalam Pendidikan Itu Al-Qudwah Al-Hassana Muqaddam Ya Minal Uswati Hassana Lebih Didahulukan Daripada Ya Apa Namanya Minal Mau'idot Al-Hassana Ya Contoh Yang Baik Teladan Yang Baik Lebih Dikedepankan Daripada Al-Mau'idot Al-Hassana Daripada Nasihat Yang Baik Kenapa Karena Yang Namanya Lebih Gamblang Lebih Bermanfaat Lebih Efektif Min Ala Fil Mawa'id Daripada Ribuan Nasihat Kemudian Yang Keempat Ya Sabar Di Dalam Menghadapinya Tidak Isti'jal Tidak Tergesa Gesa Tidak Pengen Segala Sesuatu Itu Cepat Langsung Berubah Ini Penyakit Isti'jal Ya Itu Kita Ingin Segera Anak Ini Berubah Ya Memang Sabar Itu Berat Sabar Di Dalam Segala Hal Sabar Di Dalam Meluruskan Hati Kita Agar Ikhlas Sabar Di Dalam Belajar Sabar Di Dalam Beramal Sabar Di Dalam Menghadapi Anak Kita Itu Butuh Sabar Memang Itu Kunci Sabar Kemudian Juga Tidak Kalah Penting Lagi Jangan Hanya Fokus Ke Anak Kita Juga Maksud Saya Begini Anak Anak Kita Tersebut Kenapa Kok Dia Tidak Mau Mendengar Kita Misalnya Tapi Dia Lebih Nurut Sama Temannya Maka Sebagai Orang Tua Yang Bijak Kita Berusaha Untuk Menganalisa Kita Berusaha Untuk Mencari Tahu Bukan Sekedar Menyalahkan Mencari Tahu Kenapa Kok Temannya Anakku Lebih Dia Dengarkan Daripada Aku Aku Ini Orang Tuanya Aku Ini Ibunya Gitu Kok Dia Lebih Dengerin Temannya Padahal Temannya Itu Belum Punya Anak Masih Anak Anak Masa Dia Lebih Ngedengerin Temannya Kita Cari Tahu Kenapa Nah Disini Ada Ibu Ibu Yang Cuma Sekedar Mengeluh Mengeluh Itu Kenapa Tapi Dia Tidak Dapat Jawabannya Karena Dia Tidak Berusaha Menelisi Keinti Masalahnya Dia Cuma Sampai Kepada Kenapa Kenapa Padahal Aku Ini Ibunya Seharusnya Akhirnya Yang terjadi Dia Malah Menuntut Anaknya Eh Aku Ini Ibumu Kamu Terus Lebih Nurut Sama Aku Daripada Temanmu Cuma Sekedar Begitu Padahal Seharusnya Hal Ini Mengiring Dia Untuk Berupaya Lebih Menelisik Lebih Jauh Apa Yang Menyebabkan Anaknya Lebih Percaya Lebih Seneng Sama Temannya Berarti Ini Ada Atribut Ada Sebab Ada Faktor Yang Menyebabkan Anak Ini Didengarkan Oleh Anak Kita Dan Itu Tidak Ada Pada Kita Setelah Kita Lihat Ternyata Ini Anak Ini Temannya Ini Ternyata Enak Kalau Ngomong Anak Aku Jadi Seneng Setelah Aku Bercermin Aku Ternyata Kalau Ngomong Sama Anak Nggak Enak Kemudian Kita Berempati Kalau Aku Sendiri Aku Diperlakukan Seperti Itu Aku Juga Nggak Bakal Seneng Tapi Seringkali Kita Sudah Tertutup Pikiran Kita Dan Mentang Mentang Kita Orang Tua Anak Harus Nurut Sama Kita Orang Tua Kita Seringkali Lupa Dengan Hal Tersebut Juga Sama Misalnya Sama Handphone Ternyata Handphone Sensitive Ketika Digeser Langsung Orang Tua Nggak Sensitive Sama Dia Dipanggil Umi 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 Sebentar Umi Sibuk Umi Umi Ntar Dibilangin Handphone Nggak Handphone Nggak Menyenangkan Daripada Uminya Dan Handphone Nggak Pernah Ngomel Dan Handphone Nggak Selalu Membuat Dia Senang Happy Umi Selalu Membuat Dia Sedih Isinya Ngomel Marah Mencemo Akhirnya Manusiawi Lebih senang Dengan Hal-hal Yang Dia Merasa Lebih Aman Dan Lebih Nyaman Nah Seharusnya Kita Sebagai Orang Tua Kita Bisa Membentuk Keamanan Tersebut Kenyamanan Tersebut Untuk Anak Kita Nah Itu Yang Seringkali Kita Nggak Sadari Kita Lupa Kenapa Mungkin Mungkin Karena Kita Jahil Dan Kita Semua Memang Asalnya Jahil Atau Mungkin Karena Kita Lalai Dan Dua Hal Ini Masih Lebih Mending Daripada Yang ketiga Ya Yaitu Kita Denial Kita Melakukan Penolakan Karena Kita Disorientasi Kita Menganggap Kita Orang Tua Kita Pasti Benar Kita Yang Paling Baik Alih Alih Kita Mendekatkan Anak Malah Kita Menyebabkan Dia Semakin Jauh Nah Bang Usnul Afan Bang Usnul Ini Dikarenakan Anak Jam 10 Jam Jam 11 Itu Ada Janji Ke Bengkel Mungkin Kita Gak Bisa Sampai Jam 11 Mungkin Baik Masih Bisa Satu Pertanyaan Lagi Atau Kita Cukupkan Panjang Gak Itu Pertanyaan Terkait Status Anak Apakah Air Seninya Sudah Najis Atau Tidak Kalau Bap Fikih Nanti Bisa Ditanyakan Ke Ustad Alinur Beliau Bahas Tentang Masalah Fatwa Fatwa Seputar Anak Jadi Insya Allah Beliau Lebih Berhak Dan Lebih Layak Untuk Menjawabnya Baik 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 Set Jazakum Wah Atas Penjelasan Bimbingan Dan Arahannya Dan Para Pemirsa Raja TV Dimanapun Anda Berada Dengan Demikian Berakhir Sudah Sesi Konsultasi Dan Tanya Jawab Di Serial Parenting Hari Ini Mudah Mudahan Apa yang Kita Bermanfaat Lebih Untuk Kami Juga Untuk Anda Dimanapun Ada Tapi Mungkin Biasanya Ada Nasihat Di Sesi Konsultasi Dan Tanya Jawab Biasanya Penutup Nasihat Itu Dari Moderator Masya Allah Berhubung Moderaturnya Cuman Moderator Badal Atau Pengganti Jadi Mungkin Nanti Kita Serahkan Ke Host Utamanya Bang Jia Insya Allah Dengan Demikian Para Pemirsa Raja TV Mudah Mudah Apa yang Kita Sajikan Ini Bermanfaat Tentunya Untuk Kami Bribadi Bertemu Lagi Di Pertemuan Selanjutnya Masih Akan Membersamai Ustadz Membahas Tentang Pendidikan Atau Serial Parenting Dan Kami Pamit Mewakili Kurian Pertugas Kami Pamit Kami Mohon Maaf Juga Atas Segala Kekurangan Kita Tutup Dengan Rokaf Beratul Majlis Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh